di campur es krim rasanya haik di atas permukaanah tapi es krim ini membuat kopi itu jadi bubui-bui kita aduk biar tidak terlalu pahit manis campur pahit mungkin maksudnya beginilah hidup ada pahit ada manis ada hitam ada putih kalau kita dengar musik macam piano jadi ada ebony dan ebory Jogja jadi titik simpul dari kekuasaan di utara disimbolisasikan dengan gunung merapi kemudian di sebelah selatan ada pantai selatan Ororo Kidul dan tubuh sebagai simbol baru mungkin karena ini adalah batasan antara orang-orang yang berkuasa di keraton dan rakyat pada masanya Belanda mencoba untuk menggoyangkan kekuasaan rakyat itu dengan mendirikan benteng Frederburg nah benteng Frederburg ini kalau malam hari ini tidak tahu di mana posisi di sana ke sana kalau ya misalkan jejak-jejak lama di Malioboro ini paling tidak akan melihat dari orang-orang pusil pakai lagi pakai baju sorjan khasnya atau macam belahunnya pakai belakon bangunan bank BPD daerah istimewa Jakarta ini masih punya sejarah sebagai bangunan bersejarah ciri khasnya selalu putih tanggap menjalan-jalan pelan-pelan macam gini ada tukang beca teringatlah akan siswa dulu dia ini tokoh dalam buku meruang masa Bagaimana orang-orang kecil itu bicara tentang pemimpin jadi biasanya orang bicara pemimpin ini pada saat balihola nyancang itu artinya kita banyak membicarakan pemimpin tapi bagi orang kecil kadang-kadang pemimpin itu dia dia sendiri gitu karena setiap hari dia berjuang untuk menunjukkan diri jati diri dia bahwa dia adalah keluarga yang harus menghidupi menunggu orang yang nak nyum di alman itu itu akan dibawa sampai ke rumah hasil harapan itu jadi maliobro bukan hanya tempat hiburan tapi harapan harapan untuk menguatkan jati diri bahwa orang kecil bisa menjadi pemimpin paling tidak balik ke rumah dia ditanya berapa dapat hari ini di seberang sana ada teras malioboro rasaan malioboro ini makin malam makin ramai tapi lumayan melihat kesenian-kesenian jalan kalau dari sisi perampilan memang banyak yang berubah tapi ada tidak berubah pocok pocok ini saya ingin tayangan tapi tidak ditakut malah dia takut takut diterbak dari utuh kan mobil malah lalu lalang macam ini ini ciri khas Jogja tersebut malah malah kreatif mengembangkan daya tarik terutama di wisata malam untuk keramahan dari kota Jogja adalah garis-garis ini untuk membantu orang-orang buta waya berjalan ini tidak sepi malah ada kursi bulat ada kursi panjang jadi kursi itu tidak selalu identik berkaki tapi cukup bertumpu nah asal tumpuan itu dapat membuat orang duduk tidak kedudukan harus kuat dengan tumpuan tidak kedudukan harus kuat dengan tumpuan tempat yang bagus untuk keluarga memang dah muda yuk kita melindau nak menuju sebab bawah ada bahasa hilang bahasa kampung jika ada tempat orang macam begini kemana kita lihat lagi nah ini tempat kita nginap hotelnya relatif murah namanya beladang 200 ribu lumayan juga itu banyak tamu-tamu kita kunci dulu seppuk sampai块 itu lagi